Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya Tetapi janganlah kamu mengingat perjanjian dengan penduduk negeri ini Mesbah mereka haruslah kamu robokan, tapi kamu tidak mendengarkan firman Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depan Tapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu Salah satu yang menjadi jerat bangsa Israel adalah orang Filistin Mereka kawin-mawin dengan bangsa ini Jadi perpaduan antara anak-anak ala dari cerita Cerita Nuh Diulang lagi sesudah cerita Nuh Sifatnya sama Dan ingat sifat ini selalu dituntun sampai di akhir sama Sampai di akhir sama Sementara Israel Lahirlah juga Anak-anak bagi Sem Yaitu pusatku Bapak semua anak Eber serta abang Yafet Keturunan Sem ialah Elam Asyur Arpaksad Lut dan Aram Arpaksad memperangkan Sela dan Sela memperangkan Eber Bagi Eber lahir dua anak laki-laki Seorang nama Pelek Ingat Arpaksad Pelek Ini keturunan Yesus Jadi muncul keturunan Yesus itu dari keturunan Sela Mereka ini orang Asia Puji nama Tuhan orang Indonesia adalah bagian dari Asia Makanya saya waktu tahu ini Pernah dosen saya dia katakan begini Bersyukurlah kalian orang Asia karena Tuhan pilih ras Asia untuk dapatkan Yesus Kenapa dia gak mau pilih orang Eropa Dari segi budaya jauh sekali dengan budaya Asia Asia lebih bermoral Betul tidak? Jadi kalau jadi Asia jadilah Asia sungguh-sungguh Jangan kita ikut-ikutan dengan orang bule Mau jadi kebarat-baratan Jangan kita coba jadi kebarat-baratan Sekarang orang barat saja belajar Ini kalau Eropa ini keturunan dari Yafet Karena dia keturunan pesisir Itu Yafet Jadi banyak orang klaim bahwa keturunan kulit hitam Dari keturunan Ham Jangan dengar teori itu Itu teori Dari saman gereja batis pertama Mereka yang memperguda kulit hitam Yang batis modern General batis namanya Jadi orang Afrika itu dari Sam Mereka katakan bahwa Afrika itu keturunan Ham Karena kenapa? Keturunannya si Ham Karena kedurunan Ham ialah Kus Orang Kus itu orang kulit hitam Afrika Betul kan? Tapi mereka lupa Ada Misraim Put dan Kanaan Ini kulit mereka bukan kulit Afrika Coklat Ini keunikan Tuhan Dia ciptakan manusia itu di dalam beragaman ras Jadi kalau kita itu memandang ras Kita salah total Kalau kita melepisahkan Oh si hitam-hitam itu dari Ham Yang putih-putih itu dari Sam Yang kuning kemerahan itu dari Yafet Salah Karena masing-masing anak-anak ini Mereka punya keturunan yang memiliki ras yang berbeda Ham memiliki tiga bentuk ras Ada ras orang bule sama dia Ras orang Asia Makanya lihat Dunia intelijen yang paling canggih di dunia itu Mozart Betul kan? Mengapa Mozart paling hebat? Karena tanah mereka itu semua jenis ras seluruh dunia ada Jadi kalau anak-anak bentuknya orang bule Mereka latih menjadi orang Itali Ada bentuk orang Itali Langsung mereka kirim ke Itali Berbahasa Itali Diganti semua dia punya Untuk jadi intelijen Ini hebatnya mereka Makanya kadang-kadang kita berpikir Jangan-jangan di antara kementerian Ada orang-orang Israel disitu Orang-orang Mozart Karena mereka rasnya Asia, ras Cina Semua ada sama mereka Itu sekarang di Israel Lihat Israel itu tanah kenaan Sekarang sudah tidak bisa lihat Israel yang asli dengan yang tidak Karena sudah campur baur disitu Tapi bukankah itu terjadi Karena sebelum Maksudnya mereka semua itu memang Jews Itu kan tersebar di semua negara Negara Iya kan Nah pada waktu itu jadi sudah ada yang Jews Tetapi Italia Iya Iya kan Nah sesudah ada Holocaust itu Mereka itu kan Akhirnya balik semua Ke Israel Nah baru muncullah si Mozart ini Iya Itu juga Mozart Jadi orang itu udah orang Itali Karena dia datang dari negara-negara itu Betul Jadi jelinya dia adalah mempergunakan Kesempatan itu untuk dipenetrasi Jelinya dia Iya Ada Yahudi 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 Mereka sudah menyebar Makanya di dalam cerita kejadian pasal 10 ini Dia sementara menceritakan bagaimana keturunan-keturunan bangsa-bangsa ini Yang mana sebenarnya kalau kita perhatikan Tuhan sementara mengajarkan kepada kita Jangan ada rasis Karena semua itu memiliki warna yang indah di mata Tuhan Bayangkan ke seluruh dunia Allah itu maha indah Betul Betul atau tidak Kalau dia maha indah kan dia hanya ciptakan manusia kulit putih semua Di mana keindahannya Atau diciptakan kulit hitam semuanya Di mana dia punya keindahan Dia harus ciptakan dengan warna-warna yang berbeda Itu baru bilang Allah maha indah Makanya waktu kami bahas mengenai Old Testament Datang di pelajaran ini Ada satu orang teman kami Orang Jawa Nah dia hidungnya pesek Kulitnya hitam Dia tanya sama dosen saya Sir, kalau masuk surga Apa saya mau diubahkan jadi putih Dan dia ngancung Saya senang jawabkan dosen saya Dia bilang Kamu tidak akan pernah diubahkan Tapi yang akan diubahkan adalah mata prejudismu Bagus dia punya cara menangkap Jadi kita itu Karena Tuhan itu maha indah Di surga itu warna-warni kulit tetap ada Keindahan Hitam Tapi hitam yang bercahaya Ada ya hitam yang bercahaya Ada loh Ada anak didik saya Orang-orang Dia peranakan India Ada di Miss Anak didik saya Afrika Tapi saya suka pegang kulitnya Kulitnya halus Ayahnya juga Kayak pakai hand body Halus Lembut Saya berpikir begini Waktu saya pegang kulit mereka Saya berpikir dalam hati Saya bilang Tuhan itu adil Kalau sudah hitam Dia buat kulit kasar Kasihan mereka Ini yang dipenadu Kenapa yang minyak lapu Tapi enggak Mereka datang dari Afrika Dan rata-rata kulit orang Afrika Itu halus-halus Coba pegang kulit mereka Dan mereka punya melanin Itu juga kan kuat-kuat Iya melanin mereka kuat Mungkin saya bilang Tuhan itu adil Dia punya Ini ciptaan paling indah Di dalam sistem keturunan Yang dia bahas disini Pasal 10 Dan dia lanjut Pasal 11 Ayat 10 Dia mulai dengan keturunan Sam Mengapa dia mulai dengan keturunan Sam Karena dari keturunan Sam Lalu muncul Yesus Makanya keturunan Sam Yang ditekankan Kanaan akan menjadi budak Bagi siapa? Bagi Sam Dan benar Tuhan menuntun orang Israel Untuk mengesai orang Kanaan Itu dan cerita Keluaran Mari datang pada cerita pasal 11 Ada pun seluruh bumi Satu bahasanya Dan satu logatnya Maka berangkatlah mereka Keseluruh timur Dan menjumpai tanah datar Di tanah siner Lalu menetaplah mereka di sana Hubungkan ini cerita Dan yang pasal 1 Dan yang pasal 2 Di pasal 1 Pasal 1 Pasal 1 maksud saya Pada tahun yang ketiga Yang sudah menjadi gambaran Dari kitab kejadian pasal 11 Peristiwa yang sama Yang disinean Apa yang dilakukan Nebuchadnezzar Di dalam pasal 1 Dia gantikan nama-nama Orang Israel menjadi nama-nama Kasni Daniel digantikan menjadi Bersasar Ya kan? Dan tiga temannya Yang nama-namanya itu diganti semua Menjadi nama-nama orang Kasni Perhatikan dosa Di dalam kejadian pasal 11 Ayat keempat Juga kata mereka Marilah kita dirikan bagi kita Sebuah kota Dengan sebuah menara Puncanya sampai ke langit Marilah kita cari nama Supaya kita jangan terserah Ke seluruh bumi Sama anak dosanya Dengan duduk Daniel Sama? Cerita Daniel Adalah gambaran Membuatan ke depan Yang ada hubungan erat Dengan kitab Wahyu Yang akan terjadi Di kitab Wahyu Peperangan Umat Allah Dengan apa? Babel Betul tidak? Cerita Wahyu Dia ungkap kata Babel Kata Babel Itu Akar katanya Babilu Babilu Baru mau tulis ke Babilu Babilu Itu bahasa Alam Artinya Secara falsafah Filosofinya Gerbang para dewa Tetapi arti mentahnya Dikacaukan Kacau Kacau Jadi Bentuk Babel Menjadi simbol Di dalam kitab Wahyu Jadi kalau belajar kitab Wahyu Jangan ambil sumber dari layar Dari Alkitab semua Dia punya keterangan Makanya ini yang saya ambil Cerita ini Subungan dengan membuat Di dalam kitab Daniel Jadi ini kitab kejadian Cerita Babel di kejadian Peristiwa yang ada di Daniel Dan apa yang akan jadi di depan Ini memiliki Persamaan Karakter Kalau kita sudah belajar Karakter dari kejadian Pasal 11 Kita akan tahu Karakter apa yang jadi Di akhir saman Orang-orang di akhir saman Ingat Kata Timotius Mereka akan menjadi Cinta Diri Ini condoh Untuk mencari nama Orang-orang di akhir saman ini Berlomba-lomba Mencari Nama Ketenaran Dengan adanya teknologi Mereka gunakan Kesempatan Untuk Tamor Roh ini tetap Menjalan Sampai pada Penghujung saman Roh yang saman Yang sudah ada Dari saman Purbakalan Itu dosa pertama Dosa yang kedua Supaya kita Jangan terserat Keseluruh Bumi Dia tidak Mau Keluar Dari Tempat Dia mau Mumpul Mumpul Disitu Tinggal Disitu Tuhan 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 mau Umatnya ini Berserat Makanya Lihat Pekabaran Yang dia berikan Sebelum dia Terangkat Ke surga Pergilah Kamu Keseluruh Baktis 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 Mereka Dalam Nama Tuhan Ini Perintah Bukan Baru Sekali Dari Cerita Kejadian Memang Itu Rencana Tuhan Dia Mau Manusia Itu Berserat Keluar Dari rumah Orang Tua Kejadian Pasal Dua Kamu Akan Meninggalkan Rumah Orang Tuamu Dan Menyatu Dengan Istri Dia Tinggalkan Orang Tua Abraham Bukan Hanya Orang Tua Ditinggalkan Yesus Katakan Kampung Halaman Tinggalkan Mengapa Apa Alasan Tuhan Suruh Berserat Karena Manusia Itu Dasarnya Penyembah Berhala Ingat Kita Sadar Atau Tidak Sadar Kita Pada Dasarnya Penyembah Berhala Dan Kita Suka Sesuatu Yang Harus Itu 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 Aja Susah Menerima Penubahan Susah Menerima Penubahan Sama Dengan Kalau Kita Di Gereja Kalau Pendeta Itu Sudah Kita Cinta Maunya Dia Terus Umar Hidup Betul Tidak Susah Untuk Menerima Satu Hal Yang Tetapi Sebenarnya Secara Teologis Tuhan Tidak Suka Dia Mau Kita Supaya Kita Punya Cara Berpikir Itu Berkembang Kegagangan Orang Israel Mereka Menjadi Eksklusif Mereka Gunakan Hukum Hukum Itu Untuk Keselamatan Pribadi Mereka Dan Mereka Menjadi Eksklusif Hanya Tinggal Kesalahan Orang Orang Kristen Di Akhir Sama Yang Mengaku Pengikut Kristus Memiliki Roh Yang Sama Mereka Hanya Mau Membaur Dengan Orang Orang Mereka Sendiri Tidak Mau Pergi Keluar Alasannya Apa Mas Pasal Satu Jangan Duduk Berdiri Dengan Pencemu Mereka Salah Tafsirkan Ayat Kita Harus Pahami Secara Konteks Kemana Alkitab Itu Diarahkan Kemana Ajaran Ini Diarahkan Makanya Dua Dua Dosa Dosa Disaman Babel Hal Yang Sama Yang Akan Dilakukan Mencari Nama Dan Juga Tetap Tinggal Di Tempat Tidak Mau Keluar Lalu Turunlah Tuhan Untuk Melihat Kota Dan Menara Yang Didirikan Oleh Anak Anak Manusia Itu Perhatikan Kata Turunlah Tuhan Ini Sama Dengan Cerita Di Dalam Pasal Yang Sodom Dan Gomorrah Pasal 19 Kedua Malaikat Itu Tiba Di Pasal 18 Waktu Mereka Tawar Menawar Lalu Berangkat Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Pasal 18 Di Pohon Terbantin Di Mamre Sedang Ia duduk Di Pintu Kemahnya Waktu Hari Panas Terik Ketika Ia Mengangkat Mukanya Ia melihat Tiga Orang Beri Di Depannya Sesudah Dilihat Mereka Ia Berlari Dari Pintu Kemahnya Menyongso Mereka Lalu Sujudlah Ia Sampai Ketan Serta Berkata Tuhanku Jika Aku Telah Mendapat Kasih Tuhanku Janganlah Kiranya Melampaui Hambamu Ini Biarlah Diambil Air Sedikit Basulah Kakimu Dan Tempat Hambamu Ini Jauh Mereka Perbuatlah Seperti Yang Kau Katakan Itu Lalu Abraham Segera Pergi Ke Kemah Mendapatkan Sara Serta Berkata Segeralah Ambil Tiga Suka Tepung Yang Terbaik Remas Itu Dan Buatlah Roti Bundar Lalu Berlarilah Abraham Kepada Lembu Sapinya Mengambil Seekon Anak Lembu Empuk Baik Dagingnya Dan Memberikan Pada Seorang Bujang Lalu Orang Di Depan Orang Orang Itu Dan Berdiri Dekat Mereka Di Bawah Itu Sedang Mereka Makan Lalu Kata Mereka Padanya Dimanakah Sara Istrimu Disara Dalam Kemah Dan Firmanya Sungguhnya Aku Akan Kembali Tahun Depan Mendapatkan Engkau Pada Waktu Itulah Sara Istrimu Akan Mempunyai Seorang Laki Laki Dan Cerita Ini Saya Pendekkan Saja Kita Baca Lalu Mereka Untuk Mengantarkan Mereka Berpikirlah Tuhan Apakah Aku Akan Menyembunyikan Pada Abraham Apa Yang Hendak Kulakukan Bukankah Sesungguhnya Abraham Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Serta Berkuasa Dan Oleh Dia Segala Bangsa Di Atas Bumi Akan Mendapat Berkat Sebab Aku Telah Memilih Dia Supaya Diperintahkannya Pada Anak Anak Dan Keterun Supaya Tetap Hidup Menurut Jalan Petunjukan Ditunjukkan Tuhan Sesudah Itu Berfirman Tuhan Ayat 20 Sesungguhnya Banyak Kelukesah Orang Tentang Sodom Dan Gomorrah Dan Sesungguhnya Sangat Berat Dosanya Baiklah Aku Turun Untuk Melihat Apakah Benar Benar Mereka Telah Berkelakuan Seperti Kelukesah Orang Yang Telah Sampai Kepadaku Atau Tidak Aku Hendak Mengetahuinya Perhatikan Ini Bahasa Setiap Dosa Itu Dibuat Tuhan Turun Betul Tidak Dia Akan Binasakan Kota Sodom Dia Turun Dia Akan Kacaukan Babel Dia Turun Ingat Kenapa Tuhan Harus Datang Kedua Kali Karena Kejahatan Di Dunia Sudah Pada Pujak Baru Tuhan Turun Iya Di Masa Itu Memang Apa Namanya Tuhan Teribat Langsung Dengan Manusia Di Masa Itu Dia Tahu Jadi Dengan Kata Lain Ini Sebenarnya Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Dari Tindakan Tindakan Tuhan Karena Kita Hubungkan Dengan Akhir Saman Mengapa Tuhan Perlu Datang Dosa Sudah Memuncak Ingat Peristiwa Sepuluh Anak Darah Pengantin Itu Datang Kapan Siang Atau Tengah Malam Tengah Malam Karena Dalam Sens Alkitab Kegelapan Itu Menggambarkan Kegelapan Moral Imoralitas Manusia Jadi Tuhan Akan Datang Ketika Imoralitas Manusia Memuncak Memuncak Tuhan Tuhan Turun Di dalam Janji Kepada Abraham Kapan Orang Israel Akan Keluar Dari Mesir Sampai Dosa Orang Amore Sudah Pada Puncaknya Tuhan Datang Dengan Tiang Awan Tiang Api Dia Turun Hal Ini Yang Saya Ingin Kita Tekankan Dan Kita Renungkan Allah Itu Sang Concern Dengan Dosa Musuh Utama Tuhan Adalah Dosa Kalau Manusia Sudah Dikuasai Dosa Sang Peminasa Dosa Harus Turun Karena Itu Musuh Allah Musuh Allah Bukan Manusia Dosa Musuh Allah Karena Dosa Yang Menyalibkan Anak Allah Korintus Katakan Bukan Yesus Itu Bukan Dijadikan Berdosa Tapi Dijadikan Dosa Betul Tidak Dia Dijadikan Dosa Supaya Allah Boleh Datang Untuk Menghukum Dia Karena Allah Sangat Membenci Dosa Karena Itu Musuh Allah Utaya Paling Utama Jangan Pernah Cinta Dengan Dosa Ini Pelajaran Yang Sementara Tuhan Ingin Kita Pahami Dari Cerita Ini Ketika Keadaan Manusia Memuncak Keadaan Mereka Yang Salah Dosa Yang Memuncak Dia Harus Turun Dia Harus Turun Dan Ia Berfirman Mereka Ini Satu Bangsa Dengan Satu Bahasa Untuk Semuanya Ini Barulah Permulaan Usaha Mereka Coba Kita Bayangkan Manusia Itu Kalau Bersatu Sampai Tuhan Harus Turun Kuat Tuhan Tuhan Persatuan Itu Paling Kuat Bayangkan Sampai Melibatkan Allah Untuk Mengacaukan Mereka Ini Orang-orang Pintar Di Bumi Bayangkan Di Dalam Keterangan Pasal Pasal Yang Ke Tujuh Pasal Pasal Enam Anak-anak Manusia Dan Anak-anak Allah Bersatu Kejahatan Mereka Hebat Sekarang Keterunannya Turun Walaupun Sudah Lewat Airbah Tetapi Benih-benihnya Masih Ada Ketika Mereka Dipersatukan Kesatuan Itu Hebat Gereja Kalau Seandainya Persatuan Itu Diarahkan Kepada Kerohanian Betapa Kuatnya Bayangkan Persatuan Ini Bisa Membuat Tuhan Turun Betul Tidak Persatuan Seperti Ini Bisa Membuat Tuhan Turun Betapa Hebat Persatuan Mereka Bahasa Mereka Satu Ada Satu Teori Mereka Katakan Ini Cuma Teori Bahasa Ini Kan Ada Sampai Klaim Bahasa Pertama Itu Bahasa Arab Ada Bahasa Pertama Itu Bahasa Ibrani Yahudi Kita Perhatikan Firmannya Disini Dia Bilang Begini Baiklah Kita Turun Dan Mengacau Balaukan Disana Bahasa Mereka Sehingga Mereka Tidak Mengerti Lagi Bahasa Masing Masing Kacau Balaukan Ini Satu Bahasa Yang Dikacau Balaukan Ini Seperti Huruf A Yang Diputus Sampai Ancur Saya Mau Tanya Bisa Nggak Kita Lihat Aslinya Sudah Tidak Bisa Jadi Tidak Bisa Kita Klaim Bahasa Mana Yang Paling Tepat Banyak Teori Yang Membuat Teori Teori Saya Ikut Di Youtube Teori Teori Yang Menyatakan Bahasa Surga Mula Mula Bahasa Timur Tengah Tapi Kalau Mereka Baca Baik Kejadian Pasal 11 Dia Memberikan Clu Di Tidak Ada Bahasa Asli Karena Ini Satu Bahasa Yang Diancurkan Kalau Kalau Kita Mengerti Sekarang Makan Makan Mungkin Saya Menggambarkan Makan Waktu Tuhan Kacaukan M Nya Jadi Lari Mi A Jadi Au Jadi Bahasa Sana Makan Apa Au Jadi Kacau Begitu Hanya Dari Satu Kata Makan Dikacaukan Kata Makan Menjadi Banyak Bahasa Ada Berapa Bangsa Di Bumi Bayangkan Satu Kata Makan Dikacaukan Jadi Ribuan Bahasa Dimana Aslinya Tidak Ada Jadi Ini Untuk Mematakan Teori Bahwa Bahasa Itu Ada Bahasa Asli Bahasa Surkawi Di Dunia